Surat kabar yang terbit tahun 2014 di Amerika, seorang kolonis menyampaikan bahwa generasi Z adalah generasi yang paling kurang patriotiknya. Dan bahkan paling kurang dalam hal nasionalisme. Eh jelas teman-teman. Dan hari ini teman-teman, saya ingin menyampaikan sedikit pendapat saya tentang bagaimana nasionalisme, bagaimana perspektif kebangsaan oleh generasi muda. Sebenarnya Pak, sebenarnya kalau mau dihitung tahun kelahiran saya, saya itu tergolong generasi Z. Ya, bukan lagi milenial, milenial kan tahun 96 ke bawah, mungkin tahun 97 ke atas itu generasi Z. Saya tergolong generasi Z. Dan kami adalah generasi yang tidak seperti bapak-bapak yang ada di depan ini. Tidak semerta-merta terjun langsung untuk memperjuangkan kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini generasi Z hanya sebatas penikmat sejarah. Penikmat dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perjuangkan. Apa yang kami lakukan hari ini sebenarnya itu yang perlu kami tingkatkan Pak. Terkait bagaimana mengembangkan nasionalisme lewat diskusi. Tapi sejatinya ada berbagai fenomena yang kami dapati. Ini rasional, saya realistis memandang. Hari ini teman-teman, teman-teman yang ada di lingkungan unsrat dan lain sebagainya, itu belum serta-merta menumbuh kembangkan atau mengimplementasikan sifat-sifat nasionalisme sejati. Ya, banyak fakta teman-teman yang terjadi. Apa yang terjadi hari ini, misal konflik di mana-mana dan lain sebagainya. Itu bagian dari ketidakjelasan ideologi yang terang pegang. Ketidakjelasan terang, bukan ideologinya. Ketidakjelasan mahasiswa itu sendiri mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini yang menjadi sebuah tantangan ke depan dari kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Ada surat kabar yang terbit tahun 2014 di Amerika. Seorang kolonis menyampaikan bahwa generasi Z adalah generasi yang paling kurang patriotiknya. Dan bahkan paling kurang dalam hal nasionalisme. Eh, jelas teman-teman. Kita tidak bisa pungkiri itu. Hari ini, kita lihat di mana-mana real-real story yang berkembang yang kita lihat siapa hari. Tidak ada yang satu saja. Satu saja siapa harinya menyampaikan nilai-nilai positif. Atau membahas tentang sejarah-sejarah masa lalu yang dimanifestasikan di masa sekarang. Yang ada hanyalah story-story atau artis-artis penyanyi dari luar yang kita sangat bangga. Tidak masalah, teman-teman. Tidak masalah. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya ini yang menjadi kegagalan kita ketika kita merawatnya. Nah, akankah ini kegagalan ini menjadi sebuah penyakit bendalam yang tidak bisa diobati? Bisa diobati, teman-teman. Bisa diantisipasi lewat cara apa? Kesatuan kolektif perjuangan lewat apa? Lewat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Padahal jelas, teman-teman, kita hidup di Sulawesi Utara yang notabene kental dengan adat budaya dan bahasanya. Cito Timotimoto yang dibalut dengan slogan keagungan bangsa Minahasa, Citawaya Esa. Torang semua satu. Tapi, mungkin saja teman-teman dan kita semua belum mampu mengimplementasikan. Nah ini, bagi saya, ini yang menjadi semangat-semangat mendorong bagi kami mahasiswa. Terkait kebangsaan. Hari ini tidak ada lagi musuh, kita tidak lagi berperang secara fisik. Tapi, mempertahankan ideologi dengan hal-hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari itu yang perlu kami tingkatkan. Posisi kebangsaan, posisi nasionalisme mahasiswa, itu senantiasa harus dipantik-pantik terus. Makanya saya beruntung, saya senang ketika BPIP boleh hadir di tempat ini, untuk mensosialisasikan apa? Menginternalisasikan nilai-nilai sosialisasi lewat musik. Ya, jelas bahwa musik adalah alternatif paling dekat dalam lingkaran hati sanubari, bahkan intuisi teman-teman. Sebagian mahasiswa.